Intro Mengutamakan kesehatan, dinas perumahan dan pemukiman di Sperkim Kota Semarang terapkan work from home bagi pegawainya hingga 70 persen sehingga karyawan yang datang ke kantor setiap harinya hanya 30 persen saja Penerapan protokol kesehatan dalam upaya memutus mata rantai pandemi virus corona ini diterapkan secara maksimal di lingkungan dinas perumahan dan pemukiman di Sperkim Kota Semarang Setiap karyawan maupun tamu yang berkunjung diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak Selain itu, menurut Kepala Sperkim Kota Semarang, Ali, pihaknya juga menerapkan sistem kerja work from home hingga 70 persen pegawainya, sehingga tinggal 30 persen pegawai di Sperkim yang ke kantor setiap harinya Lainnya bekerja dari rumah, langkah ini menurutnya sengaja diterapkan untuk mencegah adanya penyebaran virus corona di lingkungan kantor di Sperkim Ya, kita sesuai aturan yang sudah beredaran dari Pak Sekedah, itu kita melakukan jadwal kerja Kita mungkin satu hari masuk, satu hari off di rumah, sehingga kita paling enggak 30 persen yang masuk di kantor dan yang lainnya off di rumah Dan harapan saya itu di rumah bukan dia santai-santai, tetapi harus melaksanakan kegiatan sesuai yang ada di kantor Jadi misalnya kegiatan di kantor apa, dibawa pulang, di rumah itu dilaksanakan Begitu dia masuk, pekerjaan sudah selesai Selain itu, untuk memastikan seluruh pegawainya tidak ada yang terpapar corona pihaknya juga telah melakukan tes swab kepada 91 pegawai di Sperkim yang hasilnya semua negatif Sementara pencegahan penyebaran COVID di luar instansi, pihaknya secara rutin dua kali dalam seminggu melakukan penyemprotan di sejumlah area publik kota Semarang Tutuk Jarita melaporkan